Halo guys jumpa lagi di channel kondisi itu 14 Oke di video kali ini kita bakal kembali lagi konten formasi guys karena udah lama banget kita nggak buat konten formasi ya terakhir yang formasi Liverpool itu ya guys ya jadi disini aku bakal mau nerapi informasi baru ya nanti tim yang bakal aku pilih disitu aku mau terapin di Manchester City guys jadi pas aja nggak pakai lama ya aku disini pakai Manchester City kenapa pakai Manchester City Bang karena Citi ini tim yang banget super power gas ini baik dari cadangan maupun line-up utamanya itu ratingnya oke semua ya jadi enaklah kalau buat main Pes kemana City kemudian untuk lawannya kita kasih Real Madrid aja guys nah disini udah tampil jersi kedua timnya namun disini aku pick pakai jersi terbarunya ya nah ini adalah jersi terbaru dari kedua kesebelasan ya ada Citi dengan warna itu hitamnya sementara kalau Madrid udah pasti jersi utamanya pasti warna putih ya kan oke di sini kita masuk ke general setting main dulu kita cek di sini levelnya live Legends ya guys ada lima menit kayak ini karena setiap aku buat video itu levelnya pasti level Legends jadi kalau ada yang nanya level Legends kok kayak gitu Bang nah kalian mungkin lihatnya kayaknya kita main pressingnya yang bagus guys kalau musuhnya Legend tuh bagus banget buat kayak pressingnya terus kayak udah tahu baca umpan kita jadi pintar-pintarnya kalian buat itu baca umpannya terus sama pola serangannya kalau kalian main lang legend pola serangannya mainnya one two one two terus nggak bakal bisa tembus itu pertahanannya Legend tuh kuat banget jadi kalau kalian terbiasa main satu dua lang live Legends udah pasti nggak bakal bisa udah pasti susah nebusnya karena mereka udah tahu kalau kalian umpan ke ini bakal langsung ditutup tuh pemain yang bakal kalian tuju itu jadi kalian harus punya variasi serangan yang bagus lah supaya kalian eh permainan karena nggak kebaca gitu jadi kalau kalian sering bantu tuh land Legends udah pasti nggak bisa ngalahin karena susah banget kalau ngalahin level Legends pakai metode one two ya oke itu yang sedikit tips dari aku oke informasinya udah aku simpen sih sebetulnya nah ini formasinya 4222 jadi kayak gini guys formasinya ya jadi ada dua AMF ada Jack Grilly sama Bernardo Silva nah di depannya itu ada Arling Haaland sama Julian Alvarez ya di tengahnya ada midfieldnya ada Kevin De Bruyne kemudian ada Rodri sebagai breaker ya untuk back kiri aku pakai Sergio terus ada Ruben Dias duet sama John Stones ya kalau enggak pakai Guardiol juga oke karena ratingnya masih oke semua sih untuk back kanannya kayak Walker lah ya yang pasti rating tertingginya oke langsung aja kita disini untuk posisinya seperti ini ya jadi untuk CMF sama DMF nya dibunder dan lingkaran ini kemudian AMF nya sedikit mendekati pemain-pemain tengahnya ya terus ada Julian Alvarez nya disini ada yang terakhir hanya aku sengaja geser ke kiri dikit ya Oke gitu langsung aja kita masuk ke bagian attacking instruction ya Nah di sini aku pakai counter-attack ya karena kita bakal main pulas rangan cepet ya tetap will upnya udah pasti short pass ya tak dengan aranya Center untuk posisinya kita pakai fleksibel jadi supaya lebih Menempati ruang-ruang yang kosong gitu Supaya permainnya lebih fluid atau lebih cair gitu guys Untuk support ranknya disini aku main jarak pendek ya Jadi kita bermain merapat atau selagi mendekat ke bola Yaitu di support rank 4 ya Semakin tinggi support rank ini Pemain kalian semakin menjauhi bola Jadi kalau kelelihan barnya semakin sedikit Itu pemain yang bakal mendekat ke bola guys Itu support rank adalah itu penjelasannya Kemudian kita masuk ke defensive interaction Nah ini disini aku pake all defense ya Kemudian untuk containment area disini pake center Pressure nya agresif Defensive lane nya 7 ya Untuk compactness nya kita main di 10 Jadi kita bakal main compact defense guys gitu Hitungannya high press sih Eh gak deh mid ini mid gak high Kalau high itu di bar 8 udah high Kalau masih 4 sampai 7 itu kita main mid block guys Jadi namanya mid block defense ya Kita nge block di tengahnya Sama main compact defense Jadi mid block di combine sama compact defense gitu Ada all defense Containment area center sama agresif ya Defensive lane nya kita main mid block Kemudian untuk compactness nya kita main compact defense Lanjut di bagian advanced interaction disini aku pake defensive nya si Rodri ya Untuk attacking 2 nya aku pake handering target Defense 2 nya aku tertarget ke striker itu Haling halan ya Striker yang robot ya Kuat banget itu striker itu Kemudian tuh defense 2 nya kita main swarm the box Jadi kita mainin swarm the box Kita combine pake compact defense Kemudian kita combine pake mid block Jadi kita di sesi pertahanan nanti ada 3 itu tadi Mid block ya garis pertahanan menengah Kemudian ada compact defense kita bermain defense rapat Kemudian ketika swarm the box itu ketika kita keserangan Kehilangan bola Jadi pemain kita bakal turun semua ke area pertahanan guys Itu adalah swarm the box Oke jangan lupa kita save dulu ya Untuk pemain yang maju boleh kalian pilih Ada Ruben Dias mungkin ada Johnstone sama Alan ya Karena tadi Rodri nya kan udah diplot jadi defensive kan Oke jangan lupa kita save Langsung aja kita menuju ke pertandingan kita pilih kick off man Oke jadi video kali ini tuh seperti itu ya Untuk timnya Mancha City kita mau terapin gaya pertahanan compact defense Mock mid block sama swarm the box ya Jadi compact defense swarm the box sama mid block Wah ini perpaduan yang menyenangkan nih sepertinya Untuk defense sangat kuat nih Nah ini kedua kesebelasan udah masukin lorong stadium Sebaiknya kita skip aja guys Supaya mengirit waktu biar gak terlalu lama Biar gak kalian boring juga gitu Langsung-langsung aja kalian simak videonya ya Cara gameplay gue seperti apa Kalian bisa terapin lah cara power mainnya Sekaligus aku bakal jelasin gitu Untuk penjelasannya di gameplaynya juga Oke silahkan menyimpan guys Dadah Thank you ya Oke disini kalian bakal melawan kick off Merki find the bruin Kita coba build up pelan-pelan dulu guys Ya Kita main santai kita atur tempo ya Jadi jangan kebua tempo musuh Kodri Kodri Bernardo Ah terlalu mengarah ke penjaga gawang tadi Lupa dari Kewalker Nice nice kita coba lagi guys Oke Oke Uh 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 Masih bisa diamankan Tuh tadi tendang dari Erling Haaland Ada corner kick Kita coba trick ini deh Ah Yang sekali Bisa di Gomez Hei Walker Harling Haaland Puter badik badan Uh Pendangannya belum mengarah ke gawang Oke gak apa Kita coba lagi Kodri 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 Tidak ada Alvarez Masih melebar guys Sudah bagus tuh tadi sudutnya juga Sudutnya 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 Ini bagus banget Ah Hanya melebar tipis Dari gawang Real Madrid Tendal dari Julian Alvarez Gak apa Kita ulangi lagi Kita pressing Pas Rodri ini Kuat nih Rodri boss Kuat nih pemain Batok Uh Uh Lu 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 Salah paham Uh Juang dulu deh Offside nampaknya Oke nangkepannya bakal berakhir nih For kormasi kosong-kosong Oke gak apa-apa kita lanjut di babak kedua Kita berikan serangan-serangan sporadis lagi guys Lewat dari Haaland dan Julian Alvarez Setelah tengahnya bakal dipasting Jati Jadi dia ke atas kita pressing dulu kita ganggu Lepas Rodri Rod Tengah Rod Ternyata dia umpan ke pojok Offside dong Puan pendek aja deh ke John Stones Rodri Alvarez Lebar ke Kevin De Bruyne Alvarez lagi Umpan ke atas Alvarez lagi Ah terintercept tadi Sabar kita cari ruang dulu Good Nice Good Rodri masuk Ah gimana si Rod Ilih 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 Oh Sepakan kaki kanan dari Erling Haaland Wuh Menghujam kencang di gawang Real Madrid guys Betul Kita pressing Langsung kita tarik aja Boom Wow Akhirnya kita membuat kagul kita di menit 63 Lewat sepakat dari Erling Haaland Jangan ke door Kita pressing lagi guys Jangan ke door Kita pressing terus Kita potong Banyak kita intercept Jangan asal ngepress ya Tapi ya Kita harus Lihat ruangnya juga Awas Dia mau shooting To press Ah bagus Counter attack Aduh Awas Rodri Potong bawah Rodri Awas Pressing Kevin Awas atas tuh Mir Ah good Good pressing bro Kuncinya di pressing bro Kita mainin tahan bola dulu Kita bawa pelan dulu No pressing Jadi aman Atas dulu guys Kita melipir Kita melipir Kita melipir Cross Ya crossingnya Lemah syahwat Gak ada power anjir Ih Kevin De Bruyne jadi sih Seorang breaker men Jarang-jarang ini terjadi Kevin De Bruyne yang bermain stylish Lewat upan-upan matikanya Sekarang jadi breaker Awas Oke Good job man Uh Bener-bener Ini nih Tempo tinggi mainnya musuhnya Uh awas Pressing Bawah Ah kebaca kan Awas Tarik Buang Buang Pertanian yang sangat seru Berhasil dimenangkan oleh Manchester City guys Lewat Drama Tensi tinggi ini Banyak sekali pelanggaran terjadi ya Tackle-tackle keras Hmm Ini Bagus sih kalau jadi goal itu tadi Hmm Sayang sekali masih bisa dimentahkan Si bot kurtoa ya guys Oke Jadi Kali ini videonya Tentang gameplay formasi Manchester City Seperti itu ya guys ya Jangan lupa subscribe Kalau kalian mau request Request tulis aja di kolom komentar ya Thank you yang udah support Ini mau otw ke 4.000 subscriber guys Thank you ya Yang udah selalu support channelku Thank you banget guys Daaaah